Lebah merupakan serangga yang masuk dalam famili Apidae. Spesies hewan yang satu ini proses perkawinannya sangat tak terduga dan cenderung dramatis. Tujuan hidup lebah madu adalah untuk berkembang biak. Saat musim kawin, para lebah madu jantan akan berkerumun untuk menarik perhatian betina. Melansir Orkin tahapan selanjutnya adalah jantan yang terpilih akan kawin dengan betina dan memasukkan endop halusnya lalu mengeluarkan air mani. Perkawinan antara lebah terjadi kurang dari 5 detik di udara atau sekitar 10 hingga 40 meter di atas tanah. Setelah ejakulasi, sang jantan menarik diri dari ratu sedangkan endop halusnya menempel pada ratu yang baru saja dibuahi. Pada akhirnya bagian bawah perut jantan akan robek lalu kemudian mati jatuh ke tanah. Setelah itu lebah betina tidak bisa kawin dengan jantan lainnya hingga proses penyaluran sperma selesai. Lebah madu jantan berikutnya yang akan kawin dengan ratu akan menghilangkan endop halus sebelumnya dan akhirnya kehilangan endop halusnya sendiri setelah ejakulasi. Lebah betina akan kawin beberapa kali yang menurut penelitian bisa 6 hingga 24 kali. Setelah beberapa kali kawin selama satu periode musim kawin, betina mampu menyimpan hingga 100 juta sperma di dalam saluran telurnya. Namun hanya 5 hingga 6 juta yang disimpan dalam sperma TK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!